Pemerintah Kota Cerebon berhasil melakukan percepatan penurunan stunting dengan melibatkan berbagai pihak, baik Bos Yandu, tim pendamping keluarga, jajaran SKPD, maupun berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Terutama dalam menjalankan program Bangga Kencana BKKBN, berkat gotong royong semua pihak angka stunting dapat ditekan, sesuai data DP3A PPKB Kota Cerebon, angka stunting pada tahun 2022 cukup tinggi, sekitar 30 persen lebih. Dari jumlah anak-anak sebanyak 2.000 lebih, di tahun 2023 sudah turun angka stuntingnya menjadi 17 persen. Angka stunting di Kota Cerebon, Alhamdulillah sudah penurunan yang signifikan ya. Di tahun 2022, untuk angka stunting kita 17 persen, turun 13 persen dari tahun 2021. 2021 itu 30 kemanan. Kita urutan kelima dari bawah waktu itu, dan sekarang Alhamdulillah bisa lima dari atas. Dan untuk angka itu kan ada dua, satu angka yang dari. Salah satu program yang rutin dilakukan Pemda, dengan intervensi pemenuhan gisi anak, berupa bantuan tambahan makanan yang sehat dan kaya protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di DP3A PPKB Kota Cerebon sendiri, banyak kegiatan untuk menunjang penurunan stunting, agar bisa menyongsong generasi emas pada tahun 2045. Lusen Sadra, RGTV, Cerebon.